ya kembali lagi di penghuni Jason sekarang kami mau besiap-siap memberi makan kucing-kucing para anabul majikan yang tercinta di Jason coba ini ada berapa nih ada enam piring nah ini ada with food jadi ini ada juga jus kepala ayam yang sudah dibikin eh campur agar-agar yang udah dingin ya terus ini ada telur kuning telur ayam kampung kita pisahkan dulu kuningnya dari putihnya terus ada vitamin kemudian disini ada juga vitamin lagi ini yang ini ada serbunya ya berupa serbu untuk penambah nafsu makan terus ada madu ini madu asli dari Baduy ya kami pesan dari Baduy kemudian kita campur wet foodnya itu dengan kuning telur kemudian dengan risin yang serbu itu dan madu kita Aduh rata dan ditambahin air secukupnya ya jangan terlalu banyak kita kasih air matang ini ini untuk pemulihan kitten kitten yang sedang dalam masa penyembuhan ya jadi ini makanannya harus Hai menyehatkan nah ini sudah jadi setelah dicampur ini nanti kita akan kasih ke dalam jus kepala ayam itu ke sekolah ayam yang udah dibagikan ke ke tujuh piring itu kita cacah-cacah dulu supaya mereka gampang makannya 1 2 3 4 5 6 ya 7 piring jadi cacah-cacah dulu ya satu persatu sampai jadi kecil-kecil gitu karena ada banyak kucing ya kira-kira ada belasan nih jadi mungkin 11 12 kucing jadi kita siapin banyak piring nih ada yang sepiring berdua setelah dicacah-cacah kita akan mencampurkan ramuan tadi ramuan jamu tadi itu ke satu persatu piring ini sarapan ya guys jadi ini pas makan pagi mereka namunnya kayak gini tuh satu persatu satu sendok satu sendok iya jadi kita habiskan jamunya ini untuk mereka ini yang terakhir kita kasih dua sendok karena ini untuk tunggal hitamnya tuh cherry dan si produ nah ini mereka makan dengan lahap ya guys nah ini si shopee dan anak-anaknya itu langsung memakan dengan lahap ini juga kiyo dan anak-anaknya kiyo langsung makannya tanpa tolah-tolah ya guys ya langsung masuk dan makan nah ini dua bengal hitam langsung lahap juga nah ini memang komposisinya harus seperti ini ya guys karena nah dan ini si Luna nih sudah bisa makan sendiri dan sudah mulai lahap memakan wet food ya tuh bisa dilihat ya kami tetap berharap dengan makanan ini mereka semakin sehat dan semakin kuat kemudian juga terutama pertumbuhan mereka ya yang kitten-kitten ini nah dengan banyak protein ini semoga imun mereka juga semakin kuat karena masa-masa sekarang banyak penyakit itu aja guys eh untuk menu sarapan anabul di jaisan semoga menginspirasi kalian memberi makan para anabul yang kalian miliki oke Terima kasih.